Pemirsa dibukanya keran produk impor tekstil oleh pemerintah pusat membuat setidaknya 188 pabrik tekstil dan garmen di Jawa Barat tutup ataupun relokasi ke wilayah lain. Untuk mengatasinya, pemerintah Provinsi Jabar akan membuat program guyup atau rembuk jabar. Hal tersebut pun merupakan salah satu cara agar semua warga jabar memiliki pekerjaan. Berdasarkan data tim akselerasi jabar juara, dari Januari 2018 hingga September 2019, 188 perusahaan tekstil dan produk tekstil atau garmen, gulung tikar, ataupun relokasi. Menurut anggota tim akselerasi jabar juara Hermasari Dharma Bumi, umumnya daerah tujuan relokasi ke Jawa Tengah. Akibatnya 68.000 orang lebih pun di PHK. Mengatasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi, pemerintah Provinsi Jabar berusaha membuat kebijakan pengupahan melalui program rembuk atau guyup jabar yang bentuknya LKS tripartit. 2018 hingga September ini ya, update September 2019, itu memang 188 perusahaan TPT, tekstil dan produk tekstil. Produk tekstil itu garmen. Nah itu sudah gulung tikar atau relokasi. Nah relokasi juga banyak ya. Relokasi daerah tujuan, relokasi biasanya dari manufaktur Jawa Barat itu ke Jawa Tengah. Hal tersebut pun dipertegas Kepala Dinas Tenaga Kerja Jabar Ade Afrianti. Menurutnya tripartit merupakan kunci dari ketenaga kerjaan. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan upah minimum. Yang kita pikirkan, ruang apa yang bisa kita gunakan? Mana yang sektoral unggulan di provinsi? Apakah bisa dipakai atau tidak? Kemudian yang tadi, yang tentang perjanjian bersama, nah itu sebetulnya kunci ketenaga kerjaan itu itu sebenarnya perjanjian dipartit. Tentara perusahaan dengan pekerjaan, sebetulnya itu kuncinya. Nah tetapi, masih perlu pendampingan oleh pemerintah. Sehingga akhirnya balik lagi, acuannya kepada upah minimum. Masalahnya, nah ini, upah minimum kok dijadikan maksimum. Tidak hanya 188 pabrik TPT tersebut, 14.000 pabrik di Peruwakarta pun terancam kolaps akibat 9 bayar berencana mencabut order mereka. Rencana tersebut akibat adanya penangguhan sisa upah yang sulit dibayar. Dampaknya 47.000 pekerja pun terancam di PHK. Karenanya pemerintah provinsi pun berharap perusahaan bisa patut terhadap aturan yang ditetapkan. TV Terima kasih.